Intro Bira mati Kuningan 12 nomor 12 nomor 12 nomor Subhan Terima kasih Bapak Bupati Pasangan dirahmati Diantuti nomor urut 1 Geber wilayah Subang yang dihadiri ribuan masa Bertempat di lapangan Subang Ender Dengan hadirnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Disambut hampir 3.000 lebih meriahnya acara kampanye tatap muka Yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Hadir dalam kegiatan kampanye tatap muka Haji Dian calon Bupati Kuningan beserta istri dan calon Wakil Bupati Kuningan Amih Tuti Yang didampingi tim pemenang Kabupaten Kuningan Serta dari anggota Dewan Partai Grindra Toto Juga dari PKS Jajang Dari DPRD Haji Agus Dan serta pengusaha Haji Rosyidin Selaku ketua kegiatan Kampanye tatap muka Serta 3.000 pendukung dirahmati dari Salajambe, Subang, dan Cilebak Haji Dian calon Bupati Kuningan Nomor urut 1 menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Kecamatan Salajambe Kecamatan Subang dan masyarakat Kecamatan Salajambe Yang telah hadir dalam kampanye terbuka untuk kemenangan pasangan dirahmati Dian Tuti Nomor urut 1 Dalam pemaparannya Haji Dian calon Bupati Kuningan berpihak pada masyarakat Seperti peningkatan ekonomi melalui UMKM Perbaikan sektor pertanian Dan sektor kesehatan Sampai pemampatan lahan pekarangan Perbaikan jalan yang masih membutuhkan perhatian Pilih Bupati yang didukung partai yang memenangkan presiden Dan jangan lupa coblos nomor 1 Pasangan dirahmati yang sudah malang melintang di pemerintahan Di tempat yang sama Amituti, calon wakil Bupati Kuningan Mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Kecamatan Cilebak, Subang Dan Kecamatan Salajambe yang hadir dalam kampanye tetap muka Pasangan dirahmati Yang bertempat di lapangan bola Subang Yang dihadiri hampir 3.000 lebih masyarakat Amituti juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kuningan Jangan sampai salah pilih Pilih pasangan yang sudah mapan Pengalaman masagi ilmu seperti Haji Dian yang sudah 32 tahun Dan saya Amituti sebagai adik kandung Bupati Kuningan Haji Acep Purnama Almarhum Yang sudah barang pasti akan melanjutkan pembangunan ke depan Agar Kuningan lebih maju dan semakin melesat Jangan lupa coblos nomor 1 Pasangan dirahmati Dian dan Tuti Saya berkunjung ke tempat kelahiran daerah asal-asal Subang Alhamdulillah saya rug-rug ya Pak Mereka merindukan Mereka mengharapkan pembangunan wilayah selatan untuk diperhatikan Insya Allah Saya tidak akan lupa pada tanah leluhur Dan insya Allah Kalau saya dirahmati dan memegang amanah Saya dengan Bu Tuti akan membangun Kuningan Tidak hanya wilayah selatan Tapi seluruhnya dengan merata dan proporsional Doakan ya Haji Rosyidin Tokoh masyarakat Subang Dan selaku ketua penyelenggara kegiatan kampanye terbuka Yang dilaksanakan di lapangan Subang Yang dihadiri lebih dari 3.000 orang Berkomitmen untuk mendukung pasangan dirahmati Dian dan Tuti Coblos nomor 1 Agar Kuningan semakin maju dan semakin melesat Ada dari kecamatan Subang umumnya Ada juga dari kecamatan Cilebak Ada juga dari kecamatan Selajambe Dengan kompaknya Keluarga untuk memilih Dian Tuti Mudah-mudahan insya Allah Dian Tuti menang menjadi Bupati Kuningan Mohon doanya dari semuanya Bisa membawa Kuningan yang lebih baik Sejahtera Dan bisa membahagiakan Keluarga masyarakat Kabupaten Kuningan Coblos nomor 1 ya Pak Coblos nomor 1 Dian Tuti dirahmati Dian Tuti dirahmati Dirahmati Menang Dirahmati menang Kuningan melesat Kuningan melesat Coblos nomor 1 Jadi Kabupaten Kuningan Manak Kunis 2 Baris TV Menyampaikan Menang-Red també Corr Menang-Red Menang-Red